Kejaksaan Agung memastikan hanya 4 orang dari 14 terpidana mati kasus narkoba yang dieksekusi pada Jumat Dinihari. Sementara 10 orang sisanya masih menunggu giliran eksekusi di gelombang selanjutnya. Empat orang yang dieksekusi antara lain Freddy Budiman. Ia menjadi satu-satunya warga Indonesia yang ditembak mati pada eksekusi gelombang 3. Divonis mati pada tahun 2012 karena berusaha mengimpor 1,3 juta butir ekstasi dari Cina ke Indonesia. Sementara tiga lainnya merupakan warga negara asing, diantaranya Michael Titus Ikwe, warga negara Nigeria. Ia divonis mati pada tahun 2009 karena kepemilikan 5,8 kilogram heroin pada tahun 2002. Rekan senegara Michael Titus Ikwe, Humphrey Eijike, juga dieksekusi mati Jumat Dinihari. Eijike divonis mati pada tahun 2003 karena kepemilikan 1,7 kilogram heroin pada tahun 2002. Dan yang terakhir adalah gajetan Asena Sekosmane. Warga negara Senegal ini divonis mati pada tahun 2010 setelah tertangkap saat berusaha menyelundupkan 2,4 kilogram heroin ke Indonesia. Sekosmane telah mengajukan dua kali gerasi kepada Presiden Joko Widodo, namun keduanya telah ditolak. Meski sempat menimbulkan pro dan kontra, eksekusi mati terhadap terpidana mati kasus narkoba tetap dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan sikap pemerintah Indonesia yang menyatakan perang terhadap narkotika. Hukuman mati ini diharap mampu memberi efek cerah bagi para pengedar narkotika dan upaya menyelamatkan generasi bangsa dari cerat narkoba. Tim Liputan melaporkan untuk NET.